Halo semuanya, selamat datang di channel gue Brandy. Jadi di video kali ini, kayak biasa gue bakal bangkin 10 list anime yang bakal keluar di bulan Oktober. Langsung aja! Oke, langsung aja kita ke peringkat 10. Ada Hanyo no Yasaime. Jadi di sini tuh film kelanjutan dari Induyasa. Yang kali ini tuh bukan Induyasa sama Sesomaru lagi, tapi anak-anaknya. Dan pemerannya itu ceritanya anaknya Sesomaru itu terpisah. Jadi Towa dan Setsuna ini anak kembar. Dan mereka itu terpisah pas lagi kebangkaran hutan. Pas Towa itu, Towa itu kakaknya ceritanya. Dan si Towa itu lagi mau cari adiknya Setsuna. Dan ternyata pas lagi perjalanan mau cari Setsuna, dia ketemu satu lorong yang menurut dia agak aneh. Dia belum pernah ketemu gitu. Dan ternyata itu dia masuk ke jaman Jepang yang modern gitu. Dan ketika si Towa masukin lorong itu, dia ketemu sama keluarga sama adiknya si Kagome, si Sota. Dan sampai akhirnya si Towa ini dirawat. Sampai 10 tahun ke depan itu, dia ngeliat, oh kayaknya gue udah bisa balik lagi nih gitu. Dan ternyata pas dia balik lagi, adiknya itu dia udah kenalin si Towa lagi gitu. Di situ mereka baru mulai petualangannya. Mereka bertiga, bareng sama anaknya Induyasa juga. Jadi buat dapetin ingatan kembalinya si Setsuna, biar ingat sama si Towa lagi gitu. Oke, langsung kita ke peringkat nomor 9. Dan di peringkat 9 itu ada Slice of Life dari animenya Adachi to Shimamura. Jadi Adachi dan Shimamura ini dia cewe, dua-duanya itu sering bolos kelas. Terus dia berdua itu suka ketemu di lantai gym. Bukan gym, bilangnya kalau di sini tempat ekskul gitu deh pokoknya. Nah, terus dia berdua itu suka main tenis meja gitu kan. Lama-lama dua orang ini akrab. Dan sampai suatu hari, mereka berdua ketemu sama satu sosok gitu. Wih, sosok. Pokoknya hubungan mereka berdua itu nggak kayak dulu lagi. Dan ini merubah story banget. Dan nanti kalian bisa lihat. Buat yang demen nama Slice of Life, kalian belum nonton ini. Sama yang demen kayak film yang santai-santai. Pokoknya yang nggak terlalu mikir keras, boleh nonton ini gitu. Oke, kita masuk ke peringkat ke-8. Di sini ada Maesetsu. Maesetsu ini nyeritain tentang part lebih. Lebih, kayaknya lebih dari kumpulan gadis-gadis gitu. Dan dia itu cita-cita itu pengen jadi komedian. Mungkin kayak stand-off comedy gitu. Mungkin gitu ya. Gue nggak tau sih, maksudnya lawakan ini masuk atau nggak. Karena kan setiap orang punya lawakan yang masing-masing gitu kan. Dan ini genre sama tema yang jarang diangkat gitu. Maksudnya komedi, Slice of Life, terus cewek gitu. Agak jarang banget. Dan ini menurut gue sih, bagus banget sih kalau misalnya masukin rekomendasi ke peringkat ke-8. Oke, kita langsung masuk ke peringkat ke-7. Di peringkat ke-7 ada Kamitachi. Jadi di sini menceritakan tentang Ryoma. Ryoma itu tadinya, usia dia itu 39 tahun. Dan dia itu ngalamin kecelakaan. Kecelakaan sih aneh sih. Namanya Isekai ya. Jadi dia bersin ke jendul kepalanya, terus mati gitu. Dan dia berenkarnasi jadi anak kecil usia 8 tahun. Nah, di situ dia menjalani kehidupan lagi. Jadi anak kecil. Terus dia dihutang sendirian. Terus pelajarin slime. Dan akhirnya ya begitulah pokoknya Isekai kayak yang gimana sih tiba-tiba gitu kan. Dan buat kalian yang demen Isekai, ini wajib kalian tonton karena mengusung tema ya kayak biasa sih sebenernya. Lebih ke forest kehidupan yang tentram. Isekai kan biasanya gitu banget kan ya. Terus ada keluarga yang baik-baik banget. Ada cewek cakep. Biasanya begitu sih semua Isekai yang kayak idaman begitu sih. Pokoknya jadi yang demen Isekai ini wajib banget ditonton. Oke, kita masuk ke ranking ke-6. Ada Majono Tabi-Tabi. Ini tuh menceritakan tentang satu cewek yang ngambil di sekolah sihir gitu kira-kira. Dan dia tuh ngambil magang sampai akhirnya ditugasin buat mengembara sendirian. Dan sebenarnya ini mengembaranya tuh kayak agak nggak jelas sebenernya. Cuman dari setiap pertemuan ke tempat satu, ke tempat satu, ketemu orang. Dan itu ada quest-nya masing-masing. Jadi di situ dapet ceritanya sendiri sih gitu. Dan di bulan Oktober ini sebenarnya tuh banyak banget kayak genre magic, supernatural, sejenis sihir-sihir maho, dan lain-lainnya itu. Kayak sebenarnya tuh gue nggak masukin semuanya. Cuman ada beberapa juga yang bulan Oktober bakal keluar kayak Munouna Nana. Itu bakal keluar juga. Itu kayak tetep sih pake element sihir gitu-gitu juga sih sama. Cuman gue lebih rekomendasiin ini. Karena ini pas gue denger musik trial-nya itu wah gila. Jadi ini gue ngerasa kayak kesan berbeda aja dari biasanya kan kalau sihir udah pasti battle nggak sih? Nah, kalau ini tuh kayak lebih ke kehidupan tenteram dari penyihir gitu. Dan nanti bakal ngeliat perspektif berbeda gitu dari story sihir-sihirnya gitu. Jadi ini makanya kenapa gue masukin rekomendasi buat kalian teman-teman. Oke, masuk ke perikian kelima. Di sini ada anime fantasy King Raid. Sebenernya itu gamenya udah kuat lama banget di Android. Dan baru sekarang ada animenya. Ini mirip sama kayak Rock Horizon. Agak lebih... Ya pokoknya kayak cerita klasik RPG yang berbau fantasy gitu. Dia ada job-jobnya gitu. Kayak Swordman, Archer, Maid, dan lain-lainnya. Itu pokoknya kayak di job-job RPG game gitu ada semua di situ. Jadi makanya itu biar dapet gambarnya kayak Rock Horizon lah ya. Jadi mereka itu tag team juga. Ya kayak biasa ngusung temanya yang hutan-hutan begitu sih. Jadi buat kalian yang pecinta game kayak RPG. Terus suka petualangan fantasy. Ini wajib ditonton. Oke, masuk ke peringat keempat ada Yakuma no Inochi. Jadi ini menceritakan tentang anaknya Senpei kelas 9 Yusuke. Dia itu anaknya pendiem. Terus penyendiri. Nggak punya teman di kelas. Dan tiba-tiba dia ditransport ke dunia lain gitu. Dia itu nggak sendirian. Dikirim sama dua teman ceweknya juga. Teman kelasnya. Dan dia harus berjuang. Demi beberapa nyawa juga buat keluar dari dunia itu. Dan sebenernya ditransport itu dia kayak dikasih pelajaran. Buat menghargai. Bukan menghargai kayak belajar empati buat temen-temennya. Karena kan dari awal kan dia kayak ansos gitu kan. Kayak dididik biar ada punya rasa gimana gitu sama temen-temennya gitu. Jadi ini film yang menurut gue wajib ditonton. Jadi buat orang-orang yang kayak nggak peduli. Lu punya temen lu itu hidup nggak sendiri gitu. Maksudnya coba harganya sekeliling kalian. Baru kalian tahu arti hidup gitu. Jadi dari aning pun kalian bisa tahu gitu makna kehidupan. Jadi kalau misalnya dibilang aning itu buat anak-anak. Nah gitu kayak udah ketinggalan. Oke kita langsung masuk ke beringat tiga. Di sini ada Jujutsu Aizen. Jadi ini cerita tentang anak sekolahan namanya Yuji. Dia itu mau masuk klub. Jadi dia kayak sebenarnya ikut klub. Sekolah juga dia kegogahan sih. Jadi tujuan dia masuk ke klub itu pengen mau santai. Terus biar nggak ada kegiatan aja gitu. Dia masuk dalam klub alam gaib. Jadi di sekolah Jepang kan klubnya aneh-aneh ya. Jadi dia mengikuti klub yang nggak jelas ini. Terus sampai akhirnya dia berhubungan sama alam gaib. Dan ini jadi genre action dan supernatural. Dan dari sini sih kerennya. Dan ini buat kalian yang demen sama genre battle epic kayak gini nih. Kalau misalkan yang perpaduan supernatural, action, fantasy, school, life. Itu digabung semua. Ini mirip sama Kekaisi sebenernya. Kalau misalkan kalian pernah nonton Kekaisi. Gue lupa tahun berapa ya, 2000 berapa gue lupa. Cuman itu mirip-miripnya itu yokai-yokai gitu sih. Terus dia dalam tema sekolah juga. Jadi kayak malem-malem gitu ngebantai yokai gitu. Cuman ini kan kayak iblis-iblis gitu ya. Nah pokoknya hampir mirip-mirip gitu sih. Jadi di sini dia bakal terlibat nih sama alam gaib. Dari yang males-malesan akhirnya dia dikasih kerjaan gitu. Pokoknya ini wajib pengen nonton karena gue masuk ke peringkat nomor 3 besar. Oke? Oke kita masuk ke peringkat nomor 2. Ada Dragon Quest. Ini udah pada tau kali gue rasa sih ya. Jadi Dragon Quest kan serinya banyak banget. Dan yang ini yang masuk ke peringkat nomor 2. Dino, Dibuken. Dragon Quest-nya. Jadi saking hebohnya dia sampe ngerilis kayak 3 adaptasi game. Itu gila sih. Maksudnya satu serial ini dapet 3 game gitu. Itu lumayan chaos ya. Oke ini dia ke peringkat nomor 1. Di peringkat 1 ada Haikyuu. Jadi ini season keempat. Yang part keduanya. Jadi gitu. Jadi ini season 4 yang dibagi 2. Dan ini yang keduanya. Jadi season pertama kan ketemu Korai. Yang rambut putih. Jadi itu melebihi Hinata Soyo ceritanya ya. Jadi Korai itu yang kayak speed-nya ada. Terus power-nya ada. Terus tag team-nya bagus. Bisa setter juga. Wah ini jadi si Hinata punya saingan baru. Terus tinggi-tinggi juga beda tipis sama Hinata. Dan di part keduanya ini ada lawan baru udah pasti ya. Jadi ada Mia Atsumu. Jadi si Mia Atsumu itu kayak setter terbaik. Di sekolah Jepangnya itu. Dan dia kayak diikut sertain sama lomba-lomba. Sampai ke Olimpiada 2021. Jadi pokoknya dia kayak skill-nya tuh udah yang lumayan buat gitu. Bukan lumayan lagi sih. Sebenernya udah lumayan tinggi gitu. Dan nanti ini bakal jadi saingannya si Tobio juga sih. Bakal parah banget. Jadi di sini kan kayak keliatan nggak sih? Maksudnya kelasnya udah sampai kelas nasional tuh udah yang... Wah gila sih ini udah kelas berat. Jadi di sini abis-abisan sih tempurnya pasti. Oke paling ingin sampai sini dulu aja video buat list anime-nya. Jadi top 10 anime dari 10 ini menurut kalian. Kalian paling nungguin yang mana nih? Jadi sebenernya ini kan cuma 10 cakupan dari gue aja. Jadi sebenernya masih banyak lagi yang bakal keluar di Oktober. Tapi ini gue pilihin yang menurut gue yang terbaiknya aja. Jadi mungkin buat kalian yang ada punya list anime sendiri. Kalian boleh tulis di bawah kolom komentar list anime apa yang kalian paling tungguin dari sebelum-sebelumnya sampai di Oktober ini. Dan gue punya 2 kabar. Ada kabar baik dan kabar buruknya. Yang pertamanya tuh kalian tadi udah tau ya. Kalau di bulan Oktober itu banyak anime yang berbau dengan sihir. Terus supernatural. Jadi yang demen sama sihir supernatural mau gitu-gitu pokoknya ini bulannya kalian di Oktober ini. Dan kabar buruknya ada Yaku Sokuno Neverland yang harusnya Oktober tahun ini itu udah tayang. Tapi diundur. Jadi sayang banget sih. Gue udah nungguin sih sebenernya. Pas selesai season 1. Wah gila. 1 tahun lain kan gue nunggu. Ternyata pas 1 tahun itu. Lemas. Gila. Jadi paling sampai sini dulu aja. Buat top 10 anime di bulan Oktober. Jadi thank you udah nonton. Bye bye. Sub indo by broth3rmax